Halo Sobat Indogo, bertemu kita di Top 3 minggu ini, edisi Jumat 27 September 2019. Bersama saya Tita, berikut rangkuman berita terpopuler pilihan pembaca yang dihadirkan oleh redaksi Indogo News. Berita pertama dibuka dengan berita mengenai kunjungan dari pihak Badan Imigrasi Nasional Taiwan ke Penghu untuk melakukan sosialisasi atau penyeluhan tentang aturan keimigrasian yang berlaku bagi warga dan pekerja imigran yang bekerja di negeri Formosa. Badan Imigrasi Nasional Taiwan melakukan kunjungan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai aturan keimigrasian yang berlaku di negeri Formosa bagi para warga imigran baru yang tinggal maupun bekerja di Taiwan. Dari data pemerintah Kabupaten Penghu setidaknya terdapat sebanyak 1.871 penduduk imigran baru di mana jumlah ini sebagian besar didominasi oleh pekerja imigran yang berasal dari Asia Tenggara. Pihak ini, Ataiwan mengadakan seminar untuk mengedepankan solusi bagi permasalahan yang berkaitan dengan izin tinggal maupun kerja bagi pekerja imigran yang ada di Penghu. Berita terpopuler kedua yang paling banyak diminati oleh para pekerja imigran Indonesia di Taiwan yaitu berita mengenai undian Fabio edisi September 2019. Bagi Anda yang belum mengecek perlindungan Anda, silakan menggunakan website Indogo ya. Layaknya lho Tris, undian Fabio atau faktur belanja yang diundi di wilayah Taiwan menjadi salah satu pemen yang paling dinantinantikan oleh warga Taiwan maupun para pekerja imigran asing. Pasalnya, seseorang seketika bisa jadi kaya mendadak apabila memenangkan hadiah utama dari undian resmi yang diadakan oleh otoritas Taiwan tersebut. Pemerintah Taiwan memiliki sistem pengembalian pajak yang cukup unik yaitu melalui undian berhadiah uang tunai yang diundi setiap 2 bulan sekali oleh Departemen Direkturat Pajak Taiwan. Bagi pemenang yang beruntung dapat menukarkan Fabio Anda dengan hadiah uang tunai dari tanggal 5 Oktober hingga tanggal 5 Januari 2020 dengan membawa ARC Anda ke Taiwan First Bank, Changhua Bank, dan National Agricultural Bank. Atau Anda juga bisa berbelanja di minimarket Taiwan sesuai dengan harga hadiah undian yang Anda menangkan. Berita terpopuler ketiga yang paling banyak diminati oleh para pembaca Indoglu yaitu berita mengenai Presiden Taiwan Chai Ing-wen yang melakukan pertemuan dengan asosiasi muslim di Taiwan untuk mempromosikan destinasi wisata halal yang ada di negeri Formosa. Presiden Chai dikabarkan mengundang sejumlah umat muslim Taiwan untuk bekerja dengan pemerintah Taiwan dalam rangka membina hubungan yang baik antar warga masyarakat Taiwan dengan warga muslim di seluruh dunia. Pemerintah Taiwan berupaya untuk menjadikan warga masyarakat Taiwan menjadi pribadi yang rapah muslim. Sebagai contoh, otoritas Taiwan telah mendorong pendirian fasilitas dan layanan bersertifikat halal yang semakin mempermudah warga dan pekerja migran muslim untuk bekerja dan tinggal di Taiwan. Hingga saat ini setidaknya terdapat 200 restoran yang beroperasi di Taiwan yang telah melewati persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Demikian tadi rangkuman berita terpopuler yang tayang untuk Top 3 minggu ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komen video ini ke teman-teman kamu. Terus saksikan Top 3 minggu ini yang tayang setiap Jumat malam pukul 8 waktu Taiwan hanya di official channel Indogo.